Saat ini saya berada di Parit Gompong Tempatnya ada di jembatan yang sedang dibangun di Parit Gompong Kelurahan Tunggal Ilir Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nah hari ini kita akan melihat lokasi dibangunnya jembatan Parit Gompong ini Yang menuai polemik di tengah masyarakat Nah kalau kita lihat jembatan Parit Gompong ini Ini merupakan pembangunan yang memakai biaya HPBN sebesar 18 miliar Nah namun di tengah masyarakat ini menuai polemik Karena tinggi jembatan yang Mencapai 5 atau 6 meter Sehingga menyebabkan beberapa lorong yang ada di sebelah jembatan ini tertutup Nah jadi ini menimbulkan polemik tersendiri dengan masyarakat Dan juga pembangunan jembatan ini mengakibatkan beberapa rumah warga rusak Dan juga miring karena pengeboran pasar bumi Sehingga menyebabkan beberapa rumah rusak dan meminta ganti rubut Nah untuk pembangunan jembatan Parit Gompong ini sendiri Sudah dilaksanakan cukup lama Sekitar 3 bulan lalu Tetapi karena polemik yang ada di masyarakat Masyarakat banyak yang tidak menyetujui pembangunan jembatan ini Sehingga sempat diberhentikan Dan dilakukan audiensi antara DPRD Kemudian Balai BPJN Balai Pembangunan Jalan Nasional Dan juga dari pihak masyarakat Nah ini kalau kita lihat Ini merupakan jembatan yang sedang dibangun Nah ini di sebelah kanan Ini merupakan jembatan yang masih buntung Artinya jembatan ini berdiri tingginya standar Dari permukaan air Nah tapi kalau kita lihat Pembangunan yang ada di jembatan ini Yang sisi kiri ini Tingginya mencapai 5 sampai 6 meter Nah ini yang menimbulkan polemik masyarakat Nah nanti jadi kalau kita lihat juga Di sebelah kiri sini Ini ada lorong Ada lorong sehingga Kalau jembatan ini terus dijalankan Atau tingginya mencapai 5 meter Maka lorong ini akan tertutup Nah ini menyebabkan ketidaksetujuan masyarakat Pembangunan jembatan jalan Di sisi kiri dialihkan semua ke sisi kanan Ini merupakan jembatan asli Yang tingginya sekitar 1,5 meter Semua jalan dialihkan ke arah sisi kanan Nah ini pembangunannya Mungkin itu saja tribunaris Informasi yang dapat saya sampaikan Saya Dano Prianto melaporkan langsung dari Parit Gompong, Gelurahan Sungai Nibung Tunggal Lilir Kuala Tunggal Saya Dano Prianto melaporkan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh